PANDUAN IBADAH ONLINE GBIB IMANUEL BEKASI PERSIAPAN SARANA IBADAH Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel youtube GPIB IMANUEL BEKASI DIGI IMANUEL TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selain kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB IMANUEL BEKASI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan gerakan pemuda GPIB IMANUEL BEKASI Yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini minggu 1 Agustus 2021, saya senang bisa menyapa rekan-rekan pemuda di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada, walaupun hanya melalui virtual. Harapan saya rekan-rekan pemuda semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebelum kita mulai ibadah, rekan-rekan pemuda dipersilakan berdiri untuk menyanyikan Mars GP. Jadik dan Iman percaya pada Kristus Tuhan. Jadik dan Iman percaya pada Kristus Tuhan. Sampai jumpa dicloud, Jadik dan Iman percaya pada Kristus Tuhan. Jadik dan Iman percaya pada Kristus Tuhan. Kami siap mewujudkan sesegar benar, itu bukan serta tanggung jawab, kemuda dan pemuda. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mari kita bersatu di dalam doa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang menyatakan riwayat Nuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya. Dan engkau. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, Nuh adalah anak laki-laki Lamek Yang dilahirkan pada saat Lamek berumur 182 tahun Ia dilahirkan 1056 tahun setelah Adam, dari 10 generasi setelah Adam Nuh adalah orang ketiga yang memiliki umur terpanjang, yaitu mencapai usia 950 tahun Nuh juga mempunyai tiga orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet Rekan-rekan, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini adalah gambaran kehidupan orang percaya di akhir zaman Di mana kehidupan rusak sudah ada dari sejak zaman Nuh Orang-orang di zaman Nuh mengabaikan perkataan-perkataan rohani Menyepelekan perintah Tuhan hidup dalam kejahatan dan hawa nafsu Dalam pembacaan sebelumnya di kejadian 6 ayat 5 Sangat jelas mengatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Sehingga semua manusia menyalakan hidup yang rusak di bumi Bahkan kalau kita lihat pada ayat yang 11 sampai dengan 12 Kata rusak diulang sampai tiga kali Hal ini menunjukkan betapa parahnya kerusakan yang terjadi dalam kehidupan manusia pada waktu itu Kualitas moral manusia benar-benar sudah pada titik terendah Sampai-sampai menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Rekan-rekan pemuda namun demikian Tuhan melihat satu sosok orang yang berbeda Siapakah dia? Nuh Kenapa Nuh dikatakan berbeda? Karena meskipun berada di tengah-tengah Nuh dunia yang telah rusak Namun Nuh tetap mampu menjaga kualitas hidupnya Agar tetap berkenan kepada Tuhan Nuh mampu memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat di sekitarnya Bahkan dia tidak menuju Menyetujui pandangan dan kelakuan umum yang populer saat itu Memiliki kualitas hidup seperti Nuh Inilah yang Tuhan kehendaki ada atau dimiliki oleh orang-orang percaya saat ini Yaitu saudara dan saya Kualitas hidup apa yang sesungguhnya dimiliki oleh Nuh Yang Tuhan ingin juga kita miliki Ada tiga saudara-saudara Hidup benar di hadapan Allah yang pertama Inilah yang menjadi perbedaan sangat menyolok antara Nuh dengan orang-orang di zamannya Ketika orang-orang di zaman itu hidup tidak takut akan Tuhan Dan melakukan segala kejahatan di mata Tuhan Sedangkan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah Di antara orang-orang yang sejamannya Nuh hidup bergaul dengan Allah Benar dan tidak bercelah disini bukan berarti bahwa Nuh tanpa dosa atau sempurna Ini hanya menunjukkan bahwa Nuh hidup spesial Memiliki kekudusan yang berbeda dari orang-orang pada zaman itu Sekalipun ia hidup di tengah-tengah dunia yang rusak Tetapi ia tidak ikut menjadi rusak Ia tidak mengikut arus dunia Persoalannya adalah Bagaimana ketika kita tetap hidup di tengah-tengah dunia Dan masyarakat yang rusak Kita tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan Rekan-rekan pemuda Kalau seluruh dunia mencari uang dengan cara tidak jujur Apakah kita juga harus demikian? Kalau seluruh kelas ketika melakukan ujian Nyontek Apakah juga anak-anak Tuhan harus demikian? Kalau di luar sana banyak orang menggunakan narkoba Apakah juga rekan-rekan pemuda harus demikian? Emas tidak pernah menjadi sampah Sekalipun dibuang di tempat sampah Emas tetap menjadi emas Walaupun tidak dikelilingi sesama emas Sangat berbeda dengan bunglon Bunglon sangat cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru Apabila di tempat yang berwarna hitam Dia akan berwarna hitam Dan seterusnya Tetapi tidak dengan iman Kristen Jika iman Kristen seperti bunglon Sangatlah berbahaya Karena itu berarti kita tidak punya komitmen pribadi kepada Allah Jangan lupa rekan-rekan pemuda Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik Jadi sekalipun seluruh dunia berdusta Rekan-rekan pemuda tidak harus ikut berdusta Itu mudah? Tidak Sulit memang Tapi kita harus tetap berusaha dengan pertolongan Tuhan Kualitas hidup yang kedua adalah Percaya sepenuhnya kepada firman Allah Ketika Allah memberitahukan kepada Nuh Untuk menghukum bumi dengan air bah Lalu menyuruh Nuh membuat batrah Agar ia dan keluarganya terhindar dari banjir besar itu Nuh mempercayai semua perkataan Allah Nuh menyikapi firman Allah dengan serius Dan tanpa ragu sedikit pun Meski ia belum pernah melihat apa yang disebut air bah Dan bagaimana terjadinya Tetapi ia tetap percaya Bahwa yang dikatakan Tuhan atau difirmankan Tuhan Pasti terjadi Kualitas yang ketiga adalah Hidup taat sepenuhnya terhadap firman Allah Rekan-rekan pemuda ketika Nuh diperintahkan Allah juga Untuk membuat batrah Dengan bahan dan ukuran yang ditetapkan Tuhan Nuh melakukan semuanya Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Perintah untuk membuat batrah atau kapal yang cukup besar Tadi disebutkan ukuran panjangnya Tiga ratus hasta Lebarnya lima puluh hasta Tingginya tiga puluh hasta Satu hasta Empat puluh lima sentimeter Berarti kalau dikonversikan ke sentimeter Ukurannya menjadi panjang Seratus tiga puluh lima meter Lebarnya dua puluh dua koma lima meter Tingginya tiga belas koma lima meter Masih harus bertingkat tiga pula Ukuran ini kalau kita membayangkan sekarang Mungkin besarnya seperti Satu setengah lapangan bola Ini bukan pekerjaan yang mudah Karena pembuat batrah ini pun dilakukan bukan di pinggir kali Eh di pinggir laut saudara-saudara Hari itu orang-orang berpikir Nuh melakukan sesuatu yang mustahil Nuh membuat batrah Untuk mengantisipasi datanya air bah Yang akan memusnahkan bumi Orang-orang di sekitarnya mentertawakan dia dan mengejek Tetap itu Nuh tetap melakukan seperti apa yang Tuhan perentahkan Tanpa ragu sedikit Perlu diketahui rekan-rekan pemuda Pada waktu itu orang belum mengenal adanya hujan Hujan belum pernah turun ke bumi Air yang diterima saat itu adalah air yang diperoleh dari kabut Yang membasahi seluruh permukaan bumi Di kejadian 2 ayat 5 dan 6 Sehingga ketika Nuh berbicara tentang air bah Tidak percaya mereka Dan ketika Nuh mengatakan pada orang-orang untuk bertobat Dan kembali kepada Allah Karena Allah akan memusnahkan bumi ini dengan air bah Nuh tetap dicemo'oh dan tidak dipercaya Rekan-rekan pemuda Sekitar 100 tahun Nuh harus membangun Bahtera Dan selama itu pula dia diejek Dicemo'oh Dianggap orang gila Karena membangun sebuah proyek Tuhan yang tidak masuk akal Secara manusiawi Kejadian ini atau hal-hal ini Bisa saja membuat rasa percaya Nuh kepada Tuhan menjadi kendor Tetapi Nuh tetap mempercayai Allah Apapun resiko dan tantangan Nuh tetap taat Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan Ketaatan Nuh inilah yang membuat Nuh harus membayar sebuah harga Atau pengorbanan Pengorbanan Nuh yang pertama adalah Waktu, tenaga, bahkan juga kebersamaan dengan keluarga Karena kita bayangkan untuk membangun sebuah Bahtera yang cukup besar Hanya Nuh bersama dengan istri ketiga anak dan ketiga istri anaknya yang melakukan Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan Namun satu hal yang selalu diingat oleh Nuh Bahwa ketika ketaatan itu dilakukan dengan kesungguhan Segala sesuatu yang dibayar untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan Pada akhirnya akan mengembalikan berkat Tuhan untuk Nuh dan keluarga Saudara-saudara Ketika satu keluarga taat kepada panggilan Tuhan untuk melayani Itu berarti konsekuensinya seisi rumah tanggal tersebut harus berkorban juga Contoh Bila dalam satu keluarga ayah atau ibu atau kakak atau adik Mengambil bagian dalam pelayanan Artinya ketika suatu saat mereka harus berkumpul bersama-sama Tentulah ada pengorbanan di situ Karena ada satu keluarga yang tidak bisa ambil bagian Sehingga waktu bersama dengan keluarga menjadi berkurang Namun demikian Ketaatan bukan hanya pada pengorbanan yang dilakukan Namun juga ada keindahan setelah kita mentaati Allah Ketika Nuh taat Ketaatan memberikan kehidupan bukan hanya bagi Nuh Tetapi juga bagi keluarganya Ketaatan menghasilkan berkat dan bukan kehancuran Ketaatan tidaklah menghasilkan kekacauan Ketaatan akan menghasilkan keindahan Rekan-rekan Ketaatan rekan-rekan kepada Allah dalam pelayanan Tidak akan membuat Anda yang kuliah atau bekerja menjadi kacau atau gagal Tuhan akan memberimu hikmat dalam mengatur semua itu Ketaatanmu kepada Allah untuk membayar harga yang berapapun besarnya Akan membuat engkau dan keluarga diberkati Ketaatan akan membuat kita semakin mengalami anugerah Allah Kita tahu bahwa Nuh sebelum turunnya air bah Dikatakan dia dirinya mendapatkan kasih karunia Allah Kejadian 6 ayat 8 Setelah dia mentaati perintah Allah membangun bahtera Nuh terlebih lagi mengalami kasih karunia Allah Dia diselamatkan dari banjir besar Dia menyaksikan betapa Tuhan memelihara dia beserta dengan anak cucunya Dan Tuhan mengadakan perjanjian kepadanya Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi Nuh sendiri mendengarkan dan melihat akan janji anugerah Allah ini Nuh menjadi berkat Ketaatan akan membawa kita kepada pengalaman yang lebih dalam akan Tuhan Semakin kita taat, kita akan semakin mengenal Tuhan Dan merasakan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan Inilah ciri orang beriman Ia akan mentaati apa yang diberintahkan Allah Iman yang hidup disetai dengan ketaatan Dan ketaatan menghasilkan perbuatan yang nyata Sebagaimana Nuh ditaati Mentaati dia dengan sepenuh hati Tidak ada petunjuk yang diabaikan Dia mentaati dengan tepat waktu Tidak ada keraguan dalam hatinya Inilah ketaatan yang sepenuhnya Ketaatan yang diberikan kepada Allah Taat langsung Taat total Taat terus sampai pada akhir Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan Jadilah Nuh-Nuh muda di zaman saat ini Dengan tetap mempertahankan kualitas hidup anak-anak Tuhan Khususnya di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini Yang semakin hari semakin mengkhawatirkan Ketika COVID-19 menjadi begitu sangat menakutkan Kita sebagai orang beriman Dituntut untuk tetap hidup benar di hadapan Allah Percaya bahwa situasi sulit seperti ini Tuhan tetap memelihara dengan takut Jangan takut dan khawatir Jangan jadi seperti orang-orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan Dan taatlah kepada Allah Juga diaplikasikan dengan prokes yang ketat Jadilah contoh dimanapun kita berada Sehingga kita dan orang di sekitar kita terselamatkan Yakinlah Tuhan menuntun kita untuk taat kepada perintahnya Untuk meneladeninya Untuk mempercayainya Untuk mencari dia Untuk mengasihi dia Untuk melanyani dia Untuk takut akan dia Dan menghormati dia Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan Tuhan Kita harus memiliki hidup yang berbeda Yang tidak serupa dengan dunia ini Dengan orang-orang dunia saat ini yang sudah semakin rusak Kehidupan lama harus benar-benar kita tinggalkan Dan hidup sebagai manusia baru Di dalam Kristus Pada 1.1.18-19 Dikatakan Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu Bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah domba Yang tidak bernoda Dan tidak percela Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan Pergilah Jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini Tetaplah bertahankan kualitas hidup orang percaya Sehingga kita dan keluarga kita bahkan Dunia ini Khususnya Indonesia Terberkati oleh kita semua Amin Yesus menginginkan daku bersinar paginya Dimanapun ku berada Ku mengenangkannya Bersinar 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 Itulah kehendak Yesus Bersinar 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 Aku bersinar terus Ku mohon Ku mohon Yesus Menolong Menjaga hatiku Agar bersinar 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 Meniru Tuhan ku Bersinar 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 Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas asmi. Terima kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita melalui persembahan syukur dengan hati yang bersuka cita. Kita menyanyi dari Kitabakti 81, Bait 1 dan 3. Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!